Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW junjungan kita Semoga kita semua diberkahi kesehatan dan keberhasilan dalam setiap langkah usaha kita Dan semoga kita meninggal dalam keadaan beriman dan bersih Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Pernahkah kalian merasa terbangun di tengah malam tanpa alasan yang jelas? Pernahkah terlintas di pikiran kalian bahwa mungkin ada makna dibalik kebangkitan tersebut? Hari ini mari kita telusuri bersama rahasia dibalik seringnya bangun di jam 3 pagi menurut ajaran Islam Terdapat waktu-waktu tertentu dalam sehari yang mengandung pesan spiritual penting bagi kita sebagai umat muslim Mari kita mulai perjalanan ini dengan membahas makna sering terbangun pada jam 3 pagi menurut Islam Satu, bangun di antara jam 3 sampai jam 5 pagi Waktu ini adalah tanda untuk melaksanakan solat tahajud Ibadah tambahan Yang dianjurkan oleh Allah dalam Al-Quran Sebagaimana firmannya dalam surah Al-Israq ayat 79 Pada sebagian malam lakukanlah solat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji Solat tahajud memperkuat hubungan spiritual dengan Allah Memperlihatkan kepatuhan kita Serta memohon rahmat dan ampunannya Dengan melaksanakan solat tahajud Umat Islam memperoleh berkah dan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari Dua, kesulitan tidur antara jam 9 sampai dengan 12 malam Ini bisa menjadi tanda adanya stres dan kekhawatiran Untuk mengatasi ini Salat tahajat sangat dianjurkan sebagai ibadah sunah Untuk memohon pertolongan Allah dalam menghadapi masalah Membaca Al-Quran juga efektif untuk ketenangan hati Dan memperbaiki kualitas tidur Ayat-ayat Al-Quran dapat mengurangi kegelisahan Dan membantu seseorang tidak lebihnya Tiga, bangun di jam 11 malam sampai jam 1 pagi Ini sering menandakan adanya kekecewaan Emosional yang mungkin muncul karena tekanan pekerjaan Atau masalah pribadi Dalam situasi seperti ini Meditasi, zikir, dan doa sangat penting Untuk menjaga keseimbangan emosional dan ketenangan pikiran Yang keempat Bangun di jam 1 sampai 3 pagi waktu Ini sering terkait dengan adanya kemarahan yang terpendam Untuk mengelola kemarahan ini Minum air dingin untuk menenangkan sistem syarab bisa membantu Solat tahajud dan menyalurkan emosi melalui ungkapan atau tulisan juga efektif menjaga keimbangan emosional Yang kelima Bangun jam 3 sampai 5 pagi Ini dianggap sebagai tanda bahwa Allah sedang berkomunikasi dengan kita Waktu ini memiliki kaitan dengan kesedihan dan pertimbangan Allah terhadap hambanya Gunakan momen ini untuk mendekatkan diri kepadanya Melalui doa dan zikir agar memperoleh berkah dan rahmatnya Yang keenam Sepertiga malam Waktu ini sangat istimewa Karena rahmat Allah turun dengan sangat melimpah Kesempatan untuk beribadah Dan mendekatkan diri kepada Allah Pada waktu ini sangat dianjurkan Pintu-pintu surga terbuka lebar Dan doa-doa dikabulkan Dengan menjaga ibadah dan zikir di waktu ini Kita bisa merasakan kehadiran Allah dalam hidup Yang ketujuh Bangun jam 5 sampai 7 pagi Waktu ini bisa menjadi tanda emosi yang tertahan Meregangkan otot atau pergi ke toilet Dapat membantu meredakan ketegangan tubuh Dan meresapi emosi Penting diingat untuk tidak tidur kembali setelah sholat subuh Karena dapat mengganggu kesehatan dan rezeki Yang kedelapan Tidur setelah sholat subuh Tidur setelah sholat subuh adalah makruh Waktu setelah subuh merupakan waktu yang baik Untuk meraih kebaikan dan rezeki Menjaga diri tetap aktif Setelah sholat subuh akan membawa keberkahan Dan bisa dimanfaatkan untuk melakukan amal soleh Dan meraih keberkahan dalam hidup Yang kesembilan Larangan tidur di waktu pagi Menurut para ulama Waktu pagi adalah waktu yang sangat berharga Untuk beraktifitas Dan menunaikan kewajiban agama Maupun dunia Tidur di waktu pagi menghalami Kita dari memanfaatkan waktu yang berharga Ini untuk kebaikan Sebagai kesimpulan Bangun di waktu malam untuk berdoa dan bersikir Memiliki keutamaan besar dalam ajaran Islam Rasulullah mengajurkan umatnya Untuk melaksanakan sholat dan berdoa di waktu malam Dengan memperbanyak ibadah Dan doa pada waktu malam Kita dapat memperkuat hubungan spiritual Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Meraih keberkahan Ampunan Dan rahmatnya Maka Mari jadikan malam sebagai momen Untuk beribadah dan berdoa Demi kesempurnaan spiritual Dan kesejahteraan jiwa Semoga yang menyimak sampai akhir terhindar dari neraka Dan dimasukkan ke dalam surganya Amin Amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!